Buya Yahya menjawab Semoga Allah memberikan ketabahan dan kesabaran kepada Anda Karena Anda telah punya istri yang paling seram di dunia Manusia paling seram adalah punya sifat jelek seperti itu Kalau sudah dendam tidak pernah na'udzubillah Dendam itu paling seram Dendamnya siapapun jangan duduk dengan orang yang bisa mendendam Jangan berinteraksi dengan orang yang suka mendendam Na'udzubillah Sebusuk-busuk sifat Ada kebencian Anda Bahkan di saat Allah membagikan pengampunan Tidak mendapatkan orang semacam itu Ada pun masalah sholat baik dan sebagainya Bisa jadi itu menjadikan sebab tertipu Kan disebutkan seorang perempuan Disebutkan bahasanya dia banyak sholat, banyak ibadah Tapi ternyata dia adalah Jahat dengan lesannya Dikatakan oleh Nabi Kepada tetangga dia tidak bisa baik Kepada tetangga bukan sana kerabat Kepada tetangganya tidak baik Tetangga itu di luar rumah Tidak ada hubungan persaudaraan, tidak ada hubungan kerabat Inna ha min ahlin nar, dia ada ahlin raka kok La khairu fiha nabi, la khairu fiha tidak baik Inna ha min ahlin nar Jujuan kami keras sedikit begini Agar semuanya punya sifat-sifat begini Segera diperangi Nabi mengajar untuk merangi sifat begini Dengan cara justru perangi Membeli hidayah Memberi hidayah, hadiah, dan sebagainya Mungkin wanita, istri Anda jika mendengar suara ini Lihat, hari ini mungkin setelah itu dia akan memberikan hadiah Kepada sepupu Anda Dan Anda yang menyampaikannya Baru dia akan keluar daripada Kehinaan tersebut Istri Anda Perdengarkan suara kami Ini bahasa risalah cinta kami untuk istri Anda Risalah kasih kami kepada istri Anda Saya yakin dia adalah punya iman Tandanya dia sholat Cuma imannya digrogoti oleh kebenciannya dan dendamnya Setelah mendengar suara ini Dia sendiri akan melihat dia Kemudian menyuruh kepada Anda untuk datang Biarpun sementara dia belum bisa datang Karena hatinya masih belum sempurna, belum baik Dia yang memberikan hadiah Percaya nanti Sampaikan suara kami kepada istri Anda Dan setelah itu istri Anda bukan istri yang menyeramkan Menjadi istri idola, istri idaman sepanjang masa Percaya Tapi kalau dia ikuti pentujuk kami ini Kalau enggak, tetap menjadi istri yang menyeramkan Hati-hati kalau begitu Semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya Jangan punya sifat dendam Jangan punya sifat dendam Dendam itu membuahkan banyak kejahatan Kenapa orang menggunjingkan ada dendam Apalagi nanti balas dendam Mutus talib bersaudaraan Laid khul janakati urrohim Jadi masuk surga orang yang mutus talib bersaudaraan Ya, jangan jadi pendendam Apalagi sudah dendam di diri Mengajari orang mutus talib bersaudaraan Dendam di seorang perempuan tersebut Mengajari suaminya untuk mutus talib bersaudaraan Waduh, bahaya banget itu ke dendam Kan begitu Maka insyaAllah setelah ini Anda Sebagai seorang laki soleh Sampai Anda berani bertanya Dan kami yakin Istri Anda soleh Lagi diuji Dengan ujian yang berat ini Dan setelah ini dia adalah menjadi orang yang lapang Hati mudah memaafkan Termasuk diajarkan bagi Nabi Kalau kamu punya marah dan dendam kepada siapapun Maka jangan ragu Panjatkan doa Untuknya dengan doa kebaikan Kiribkan hadiah Kalau Anda terus terjang Hadiah, hadiah Doa, doa Hadiah, hadiah Doa, doa Dendam itu akan hilang Dan berubah menjadi kasih dan cinta Dan langkah indahnya Kebersamaan kita ini adalah Dengan bekal kasih dan cinta Wallahu aklam Bistawa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!